Halo Sobat Youtuber, senang sekali saya bisa hadir kembali di kesempatan kali ini Nah, untuk kali ini saya mau bikin video yaitu eksperimen bikin kopi dari air hujan Nah, disini air hujan itu yang saya pakai adalah air hujan yang langsung kita tadahin Dari apa, yang kita tadahin tanpa ada perantara, tanpa penghalang Nah, kebetulan di luar lagi hujan, kita langsung aja untuk ambil air hujannya, kita tadahin Yuk, kita langsung aja Kita ambil tempat buat nadahin Nah, kita pakai yang ini aja Kebetulan ini udah kosong Kita langsung Kita taruh tempatnya di tengah-tengah Oke Kita tunggu sampai airnya berisi lumayan banyak, kalau sudah lumayan banyak kita ambil lagi Kita cobain buat dibikin kopi atau minuman lain Oke, kita sambil tunggu Ternyata hujannya gede juga Kita cek dulu Apakah sudah banyak atau belum Kalau sudah banyak kita ambil, kalau belum kita pindahkan atau diamkan dulu Belum banyak, kita pindahkan ke sini aja Oke, kita pindah ke sini biar lebih jampang Kita balik lagi Kalian, kita ngalahkan lampu yang dibikin kemarin Oke Kita sambil tunggu Sambil lihat situasi hujan Oke, kita tunggu aja Mudah-mudahan cepat penuh Oke, hujannya udah mulai redah Udah gak dari selagi Kita coba ambil aja Sedapetnya aja Lumayan dapetnya Kita ambil aja Kita langsung go Oke Kita taruh payung dulu Oke Kita taruh sim Kita taruh sim Lumayan Kita langsung masak Api sedang aja Oke, sambil ditunggu Kita tunggu aja Sampai mendidih Oke Oke Untuk airnya udah mendidih Kita matikan Nah, disini Ada dua Satu tes, satu kopi Kita coba Kita coba kopinya Dan nuang kopi Kopi pelang-pelangannya Dan kopinya cepat matang Terus tehnya Terus tehnya Ternyata pas dua gelas Dan alhamdulillah Dan alhamdulillah Kebetulan pas mahrib Bisa langsung dicicipin Oke Semuanya udah Selesai Kita tinggal mencoba Semuanya Tapi sebelumnya Selamat berbuka puasa Semuanya udah Semoga ibadah kita Semua diterima oleh Allah Subhanahu Tenggara Amin Nah, kebetulan saya Sekaligus buka puasa Pake Apa Ubi Ubi jalan Yuk kita buka Aduh terus kita coba teh yang dari air hujan tanpa penadah jadi langsung ke wadah cuman untuk pengambilannya itu kita tidak langsung begitu air hujan turun kita langsung tadahin tapi kita nunggu hujannya itu benar-benar sudah lama jadi kira-kira sudah bersih untuk udaranya setelah pisaran sudah lama 1 jam atau 2 jam baru kita lakukan mengutamannya pengambilan air itu disini ada 2 yang saya bikin yaitu teh sama kopi kita coba teh dulu cuman masih panas karena masih panas kita coba ini dulu langinya mantap kita coba agak-agak gimana ya hantar gitu kita coba kopinya kalau kopinya tidak terlalu hantar dari tehnya tapi rasanya itu beda sih dari air sumur atau air lainnya jadi kalau yang saya pribadi disini kalau air hujan langsung apa ya kayak ada angka-angkanya tapi seger gitu seger seger gimana gitu tapi enaknya itu lebih di kopi daripada di tehnya itu aja sih dari eksperimen saya kali ini kali aja teman-teman mau nyoba selamat mencoba tapi kalau untuk kopi dijamin mantap oke itu aja dari saya terima kasih sudah menonton sudah menonton selamat malam kemudian di luar di buda hujan lagi ada teman-teman mencobain itu aja dari saya bye-bye bye